Hai teman-teman Hari ini kita udara ini Oh sudah ini bawa saya, kita mau ngapain nih? Kita mau review makan makanan dan rekan-rekan libyor atau Imwe Bukan kesempatan kesempatan, jadi kita terus ya Nah ini menunya Kak Di menu Chinese for Imlek Jadi ini untuk event Di tanggal 22 ya? Ya untuk event tanggal 22 Kita di Sedayu ngadainya di tanggal 22 Untuk Chinese New Year Untuk Chinese New Year, ini menunya udah semuanya Menunya masih banyak lagi Kak Ini baru seperempatnya aja belum ada Nanti ibaratnya dalam restoran Sampai keluar dari Pansen ada Jadi nanti semuanya full sama makanan Cainis ya? Dengan bufet ada stall Bufet stall ntar juga ada di ringgit musik Chinese Nanti kimleknya bakal Kimleknya bakal rame banget nih Menunya apanya sih? Menunya itu Chinese food Iya ini menunya Chinese food Semuanya Cuma emang saya ambil tuh halal food Jadi menu Chinese Jadi menu Chinese tapi halal ya? Halal food, sama sekali Beratnya yang berbau ini saya gak ambil Cuma emang Berarti menu Chinese dan halal ya? Untuk di event lunat Sedayu Hotel Di tanggal 22 Januari ini ya? Apanya sih nih Seth menunya Seth? Duh udah ngiler banget nih Seth Boleh jelasin yang ini? Menarik banget nih Ini ada lobak, ada timur Ada jai juga ya Ini ada jai juga Ini beratnya kita lupa Kalau di Chinese itu Salat juga Salat kalau di Imlek Chinese New Year itu Simbol keuntungan Keberkahan orang-orang Chinese Jadi makanannya ada? Maknanya gitu ya? Jadi kalau di Chinese New Year Harus ada ini ya Karena ini beratnya simbol Simbol Keuntungan ya? Keuntungan, kelancaran, rezeki itu Ibaratnya adanya di Yusheng Iya namanya Yusheng Ini nama menunya Yusheng Yusheng Berarti kalau misalnya Untuk di Chinese Di Imlek pasti ada ini ya? Ada Yusheng Karena ini simbolis dari Imlek itu sendiri ya Itu keuntungan ya? Keuntungannya gitu Tapi kenapa sih Seth? Arus bentuknya kayak segitiga itu Salah pikirannya kok Apakah ada makna lain sih? Sebenernya sih kalau Ini maknanya itu Ini kan panjang Kayak mie Ibaratnya semoga itu Ibaratnya rezeki itu Panjang Amin Nah itu Orang Cina tuh ngambilnya di situ Maknanya gitu Ibaratnya di 2023 Orang Chinese itu Biar rezeki itu Terus panjang Terus diberapa Maknanya sangat baik Ya Seth ya Hanya kalau pas ngambil Ditarik Oh iya Jadi cara makannya itu Diambil loh Nanti di dressing Dressing Apa aja sih Seth? Dressingnya Seth? Ini ada Paper Lada putih Lada putih Ini ada Wahyim 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 itu Rempah-rempah Tempat Cina Tempat Cina Tempat Cina Fesial nih Dan China Ini ada Huisin Saus tiram ya Seth Huisin itu Bukan Hampir emang Bentuknya mirip ya Saus tiram Tapi bukan Ibaratnya Kalau huisin itu kerang Dalam kerang itu Oh iya Dibikin saus Namanya ini Oh iya Kalau tiram Kerang yang gede Nah kalau yang inilah huisin lagi Ada kerang bentuk kecil Itu Ini bikinnya namanya huisin Pasti bikin penasaran Pemisah diungguan Misalnya Ini ada huijen Ini udah udah banyak yang tahu Kalau huijen Jadi udah udah gak pambilnya lagi Ini ada saus bangkok Saus bangkok Saus bangkok Ada garam Ini ada jahe Oh jahe Ini minyak huijen Atau seasoning Jadi untuk yang Ini untuk side dish Tambahan seasoning Untuk Bobaknya lah ya Terus apa lagi nih Seth Menuh-menuhnya nih Seth Kita ke arah kanan Atau ke arah kiri Oh iya Yang mana nih Aku mau yang ini Kayaknya menarik banget nih Yang mana nih Oh yang ini Yang bebek dulu Boleh ini namanya apa nih Seth Ini namanya packing duck Atau yang terkenal dengan Bebek packing Ini bebeknya diapain Seth Sampai bisa seksi Ini loh Bebeknya Ya ibaratnya dalam proses bebek ini Lumayan Lama juga sih Ibaratnya Dua hari untuk keinginan Karena Harus disepuh dulu Harus di fermentasi dulu Baru disiram Pakai minyak panas dulu Jadi ini Kalau dilihat-lihat ini Luarnya crispy Dalamnya juicy ya Seth Iya Ibaratnya di Luarnya crispy Dalamnya Enaknya dimakannya pakai apa sih Biasanya ada makanan pendampingnya Kalau itu makanan pendampingnya Pakainya pakai sauce Ada lagi Satu lagi Sausnya Tambahan Black pepper Oh black pepper Rasanya makin Bukankah Misalkan ada yang suka pedas Ada yang gak suka pedas Oke Berkira apa lagi nih Seth Yang di ujung tuh Seth Yang seger-seger tuh kayaknya Dessertnya mungkin Seth Itu es campur kan Seth Itu namanya es similu Es similu Es similu Es similu Es similu Kalau dalam bahasa cinanya ya emang es similu Kalau di indonesianya es campur Es campur Tapi ini namanya es similu Bantu kita lagi disini Masanya es similu bukan es similu Ini salah satu menu dessert lah ya Dessertnya disini Siapa lagi tuh Seth yang kuah-kuah di depan itu nih Seth Nah kalau yang ini namanya mie lamian Mie lamian Itu emang mie Lamian Ibaratnya mie cainis Mie cainis Kalau indonesianya itu mie tarik Oh mie tarik Kalau yang sering mungkin kakak sering lihat Kalau ibaratnya orang bikin tube Yang manual Nah itu namanya lamian Untuk Brodnya kuahnya itu apa nih Buahnya kita pakai tulang sapi Tulang sapi berarti kalu sapi ya Wagi sih Kecium banget wagingnya Tulang sapi Udah menggoda banget Nanti nanti kalau di kondimin Kalau waktu live Nanti ada wontonnya Ada ayamnya Oh wontonnya ini kan Iya Nanti ada di pajang juga Nah untuk gorengan gorengannya ini nih Seth Di depan tuh yang Yang bulet-bulet seksi itu tuh Yang di depan itu apa tuh Ini roti goreng Atau ibaratnya onde-onde sebenernya Onde-onde Dalamnya itu apa isinya tuh Seth Kalau yang ini coklat Isinya coklat Isinya coklat Isinya coklat Ada juga yang Apa Kacang merah Oh ada yang kacang merah Kacang merah Hari ini saya Indiain yang coklat Hari ini Sethnya bikin coklat Nanti ada dua rasa ya Ada dua rasa Ada dua rasa Sampingnya apa tuh Seth Sampingnya ini Somei goreng Somei goreng Sama Somei Itu wonton goreng Wonton goreng Wah ini mah Masih banyak udang ya Seth Ini dalamnya udang ya Seth Ini udang sama ayam Digiling jadi satu Digoreng Sampai crispy ya Seth Kalau yang Ini Seth yang warnanya Seperti rendang Tapi sebenarnya Ternyanya agak Agak brown-brown ini Kayak oyster Tapi bukan oyster ya Bukan ya Seth Boleh dijelaskan Seth Ini namanya Beef Vientang Beef Vientang Sausnya apa itu Seth Itu sausnya ibaratnya Campuran antara dua saus 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 Singapura Sama Saus Tiochu Untuk rasanya sendiri itu Dominan apa sih Seth Atau TK Rika Oh Dia ibaratnya cenderung ke gurihnya Oh ke gurih Ada rasa pedes-pedesnya gak sih Seth Pedes ibaratnya gak terlalu sih Ini cenderungnya ke gurih sama Agak asin di ini Oh gitu Masuk ke yang mana nih Masuk ke mana piring nih kita Kayaknya ke ini deh Piring yang ada ada lingkaran ini Kenapa sih harus dipisah gitu Oh iya yang ini Ini kan brown salt paper ya Udang lada garam Ini berarti kalau makanya Nanti kita campurin aja Dijaduk sama Oh dicocok Iya diadukin Biar tambah gurih lagi Oh biar ada rasa Ada kristinya juga Terus tambah rasa Dari udangnya ya Seth Ya ini ada campuran Lada garam Ada ini Lada breadcrum Ada ini garlic Ada garlic juga Ada gurih banget sih ini Dan jangan ketinggalan Yang Chinese food Dinsam ya Seth Ini Dinsome Isoliknya Somae Ada Somae Somae isinya apa sih Seth Somae nya hap Ibaratnya kalau ini Somae ikan Oh itu Somae ikan Iya Atau semuanya nanti Somae ikan Nanti ada Nanti ada Saya bikin dua versi Ada ikan Dan satu nanti Somae ayam Oh gitu Nanti ada di satu Iya Besar gitu Nanti tinggal diambil ya Satu perlakat yang besar Nanti Ini aromanya Ikannya kuat loh Aromanya Gak sabar ya pengen coba Gak sabar ya pengen coba Gak sabar ya pengen coba Semuanya Nanti untuk di Bupenya kita pakai yang Steamer itu ada Jadi ntar panas terus Oh iya Asapnya keluar Jadi 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 Disajikannya dengan Hangat ya Jadi Nanti dateng pengen Somae Somae Masih panas Ada rasa ikan Sama ayam ya Ini apa nih yang dibungkus-bungkus ini Dibungkus dan diikat Seb Ini kenapa diikat Ini namanya Lumbia Sanghai Lumbia Sanghai Lumbia Sanghai Untuk Indonesia nya Lumbia kulitahu Isyanya apa aja Isyanya itu Udang Udang campur ayam Udang campur ayam Luarnya crispy Dalamnya juicy Aduh The best Nah yang diujung tuh lucu banget tuh Seth Bentuknya Bentuknya apa sih Seth Ini bentuknya si Kepala Kelinci Ini bisa dimakan Seth Ini bisa dimakan Ini roti Kenapa sih Seth bentuknya Kepala Kelinci Kenapa nggak kepala Beruang Beruang Untuk Ini kenapa kepala Kelinci Ibarat dalam Sekarang kan Imlek Tahun-Tahun Kelinci Tahun Kelinci Makanya kita tampil Temanya tema Kelinci Ambil Bentuknya bentuk Kepala Kelinci Lucu banget Jakatan bentuknya Kepala Kelinci Sesuai dengan tema Tema Cainis Tahun ini Tahun Kelinci Menu-menunya banyak banget Enak-enak banget Dan ini baru seperampat menu Di event Tanggal 22 Oldsendayu Hotel Kita udah gak sabar banget nih Ngedengerin Seth Njelasin Pengen cobain dong Benung andalannya Packing duck Boleh nggak nih Seth Coba coba ini Tapi Saya punya yang udah dipotong ya kaya Udah ada yang dipotong Ada yang dipotong Dikirinya mau kita black dulu nih Ada khusus buat kakak yang udah saya potong Oke Oke Kita bakal coba ini Kita bakal coba ini Packing duck Ini guys Benung andalan dari Nah ini yang Dari potong-potong Aku udah punya garpu nih Safe disini Udah mohon Kita mau coba ini Boleh nih Seth Ya coba ini Ayo coba ini Ayo coba ini Ayo Coba Wah Kalau ini aku dapatnya sedikit tulang sih Seth Hahaha Serang ya Ayo sukanya tulang Tapi garing banget Seth Oh iya Tulangnya juga lunak Karena masaknya 2 hari ya Seth Iya kita masih fermentasinya 2 hari ya Untuk pemasakan juga kayak gini Seth enak banget Seth Jadi apa Dipanggang Kita direbus Dipanggang Habis dipanggang Direbus lagi Baru disiram minyak panas lagi Bebeknya empuk banget guys Dan gak amis sama sekali ya Gimana Fidesz Jujur 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 Kalau untuk kurang bebek ini lunak Karena bebek kan Tulangnya keras ya Seth Jadi sempurna banget untuk pemasakan bebeknya ya Teman-teman semuanya Hmm untuk bebeknya enak banget nih Seth Buat banget Tadi aku pake bumbu oisin itu lebih Kajem lagi rasanya Wah bebeknya tuh jadi ngeblend gitu Sambal bumbunya enak Sesuai dengan menu andalannya itu bener-bener enak banget Bebeknya gak amis tuh Terus empuk banget Seth Apalagi nih Seth menunya selain bebek ini Mau coba yang mana nih Seth atau mau coba yang lain Seth Hari ini sebenernya di bulan Januari ada lagi satu menu promo Gak ada disini nih menunya Disini gak ada menunya Menunya ada lagi yang lain gak ada disini Boleh Seth dikeluarin Seth Ternyata ada lagi guys menu selain disini loh Nah ini gak menu Apalagi nih menu-nya Seth Ini namanya sapo tahu seafood Sapo 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 Jadi isinya apa ya Seth Ini adanya tahu sutra Ada ada cumi Ada udangnya juga Ada ikannya juga Untuk kuahnya ini apa sih Ini kuahnya ada campuran oyster Campuran berarti ada brothnya dari oyster ya Ada kaldu ayamnya juga di kuahnya Kaldu ayam di coba Boleh dicoba Boleh coba cerahkan Kak Ayo coba nih Kak Waduh Tapi boleh dicoba gak nih Tak kalah Dari ukurannya sih Porsinya lebih dari satu orang sih ini Kita coba ya Bersatu tahunnya Seperti namanya sutra Lembut Seth Begitu namanya Sapo seafood Ada seafoodnya juga Ada seafoodnya juga Ada seafoodnya juga Yang kuahnya bener-bener oyster sama Kalau dua ayamnya berasa banget ya Seth Enak Kita mau nyobain semuanya ini nih Cuma ada di event apa sih Seth Untuk menu-menu ini Untuk menu-menu ini Adanya di tanggal 22 Januari Tanggal 22 Januari Chinese New Year Chinese Khusus acara Chinese New Year Imlek Imlek ya So guys Kita tunggu kedatangannya Di Osedayu Hotel Yang ada di Mall of Indonesia Lobby 5 ya Sampai ketemu Dadah Kita lanjut makan lagi ya guys Selamat sore Selamat sore Selamat sore Apa kabar nih sore ini Alhamdulillah baik Sore ini Kita perlu semangat Karena di tahun baru ini Kita harus melakukan sesuatu dengan semangat Wah Semangat banget ya Lagi ada event yang mau diadakan nih Makanan dengan makanan mewah ini Kira-kira tahun ini Apa sih yang mau diadakan nih Yang terdekat kan acara ini Boleh dijelaskan gak sih Event yang bakal diadakan di tanggal 22 ini Iya Terlepas dari kemarin event Di akhir tahun Kita menyambut tahun baru Final atau Imlek Kita selalu biasanya mengatakan Untuk event Imlek ini Mungkin tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya Karena sebelumnya ada pandemi Kita gak bisa melakukan aktivitas apa-apa Misalnya di tahun 2023 Dengan tahun kelingking Untuk Imlek ini Kita akan lebih banyak lagi Menjadi pantang Mengampilkan menurut yang ada di awas bagi Ya Apalagi di 2023 ini masuk Di atusnya PPKM ya Untuk hotel-hotel baru recovery Kembali lagi ya Iya Kemana ya Betul Tapi bukan berarti kita di atusnya PPKM Kita tidak selalu menjaga protokol kesehatan Karena yang utama Penting banget lah Buat konsumen atau tamu kita Bagaimana kita bisa menyajikan makanan Dengan menjaga tetap pola kesehatan Betul banget Pak Marno Baik Bapak disini menu-menunya kan beragam ya Iya Kira-kira menu apa yang benar-benar menjadi andalan dari OCD Untuk tahun ini untuk Imlek Kita masih mengandalkan untuk paper packing ya Oh iya Ini karena Satu Bebeknya benar-benar membutuhi info Itu pasti tastenya Baginya juga beda Buar biasa ya Rasanya pasti akan beda Dengan bebek lokal Itu yang kita kedepankan Karena apa Jangan sampai nanti kita tamu kecewa Karena tastenya tidak masuk Tidak memuaskan Tidak memuaskan Tidak Tidak Iya Ngerti Kalau makanan-makanan khas lunar milir Apa nih Kak Sejahtera Koi Kalau sudah inginkan Kita ada angsio tofu Jadi banyak pilihan sih Betul Sebenarnya banyak pilihan Yang mungkin nanti kamu bisa memilih dengan selera mereka Ya Sudah makan di China ya Pak Ya Karena kita akan menyusahkan juga dengan event ini Jadi kita selalu menandalkan makanan-makanan China yang mungkin banyak digunakan dengan makanan-makanan kita Wah Sabar banget untuk event yang akan datang nih di Ausdayu Hotel Mungkin boleh dipocoring Pak Promo apa nih Yang Ausdayu berikan kepada klien untuk pelanggan Oke Mungkin setelah event Implek ini Kita tidak terlalu jauh juga Kita menyambut Ramadhan Oh ya Betul banget Nah ini Ramadhan juga selalu menjadi salah satu pilihan Hotel Ausdayu Untuk konsumen Karena apa Ya Untuk konsumen yang juga menjadi retailer kita Dia setiap tahun akan balik lagi-balik lagi Pasti pengen balik terus ke Ausdayu Hotel ya Ya Sudah-sudah seperti itu Karena mereka sudah dari segi taste Makanannya cocok Dari Ausdayu Hotel Karena sangat kuas sama Ausdayu Hotel dari segi makanan pelayanannya ya Pak Ya insya Allah Untuk pelayanan juga kita kedepankan Karena apa Kita menjaga hubungan dengan kamu Kita supaya dekat Supaya dengan emosional ini kita tetap bisa lakukan Kita jaga Itu salah satu mungkin Yang menjadi kekuatan kita untuk bagaimana kita merangkul Tamu-tamu kita Supaya balik lagi-balik lagi Dan Yang gak kalah penting Harapan saya adalah Ausdayu Dijadikan rumah kedua buat Para pelanggan yang setia dengan Ausdayu Wah Pasti dijadikan rumah kedua Jadi gak cuma hotel aja Pak Juga membangun sebuah chemistry antara hotel dengan konsumen-konsumen Ausdayu Jadi maka mereka pengen balik lagi Balik lagi Rumah kedua Pengennya ke Ausdayu Hotel Ya itulah yang menjadi tujuan kami ya Untuk di Ausdayu Karena apa Ya dengan begitu pasti Tamu akan merasa puas Akan merasa ekspektasinya mereka juga tak penuhi Ya kan Saya rasa mungkin sangat penting gitu buat Ausdayu Tadi mengenai promo di Ya betul promo Yang kita cari-cari promo Ya kita akan menyambut Ramadhan Ya di tahun 2023 Tentunya dengan Muansa yang berbeda dari tahun kemarin Kita akan tampilkan juga untuk kita rasa nusantara Atau ya makanan-makanan yang mungkin di Indonesia kan banyak sekali ya Banyak ya Pak Banyak ya Pak Betul Dan itu salah satu yang mungkin tidak membuat bosan Si tamu untuk mencoba-mencoba-mencoba makanan Bener-bener yang selalu berinovasi ya Pak Bener sekali Saya rasa itu yang penting ya buat kita Kalau ini tadi saya dengar All you can eat Pak Itu cukup mengeluarkan berapa lupiah Pak Bisa menikmatis memenuhi yang di sejaman yang kau sedang Oke untuk Imlek ini Ini kita hanya dengan 250 ribu isinya Iya Itu saya rasa bukan yang Betul Banyak sekali menu yang bisa dinikmati Dan pilihan 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 ini juga cukup banyak Saya yakin Kalau dibanding dengan pilihan yang diberikan Jauh lebih Jauh 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 membantu ya dari kalian untuk bisa memberikan satu apa ya nilai tambah buat kami biasanya marketing yang paling murah adalah bagaimana kita bisa sebanyak ini orang biasa saya juga terima kasih banyak atas waktunya mau menyempatkan di Osdayu Hotel sama-sama Pak Mano seneng untuk kenal Pak Mano dan Osdayu Hotel karena sampai buat ketemu di tanggal 22 nanti untuk menikmati makan semangat ini ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati